Intro Kenapa ngeliatin terus? Enggak, lagi liat ke jalan Intro Masa sebandung gak ada yang jual sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga nomor tiga delapan? Ada kang? Kalau akhirnya ada berarti masalah pertama udah lewat Terus masalah kedua apa? Harganya kang mahal Mahalnya berapa? Lebih mahal dari esi? Apa yang tadi kalian bicarakan dengan Ubed? Bos tau saya sama gugum ketemu om Ubed? Saya membajak kamera CCTV pemerintah kota Dimanapun kalian berada, tak akan luput dari pemantauan saya Saya sama gugum gak bicara apa-apa, cuma beli cilok aja Jangan ada gusta diantara kita Akang beliin kalung buat kamu Kita udah kaya? Iya, memangnya kenapa? Gak pengen kerja lagi Malu ah, masa udah keluar Terus masuk lagi Cecep yang sekarang pegang terminal Cecep yang sama teman-temannya dulu pernah nyerang kita Kita bisa dapat uang Sekaligus balas dendam juga Kamu ketemu Bubun? Iya Sekarang kamu pergi Sebelum kepala kamu saya masukin ke MR lagi Tenang, kamu gak usah khawatir Kamu mau apa? Kamu mau kemana? Aku akan selalu sama kamu Tenang, itu urusan saya Itu juga gimana saya Bos kecil mah tau beres Oke? Ada tiga syarat buat masuk biro jasa peminahan uang Salah dua diantaranya adalah pengangguran dan miskin Iya, saya miskin Kan pengangguran Syarat ketiga A'a harus lemah iman Hidup saya memang kacau Kacau balau Saya muslim yang gak sholat Gak puasa Tapi saya gak mau kalau disuruh ngaku lemah iman Wow, amazing Siapa gerangan wanita yang malam ini? Istri saya namanya Madonna Bukan, David Bukan, Darshan Bukan, David Saya bisa ketemu orangnya Ubed gak bilang apa-apa Berarti belum deal sama permintaan bos Dia bisa aja bakal ngajak terus Mira sama Gugum Buat berhenti jadi copet Terus jualan cilok Emah masih kekeh Minta dibeliin sepatu adinda Yang gambarnya daun singkong tiga Harganya mahal, Kang Satu setengah juta Iya, saya tau Kan kemarin kamu udah ngasih tau Mau maksain beli? Iya Tapi istri saya gak mau Kalau saya pakai uang tabungan Buat anak Nanti kuliah Uang ke cimpring juga gak ada Iya, itu juga saya udah tau Bilang aja atau ke mak? Kalau saya gak punya uang Iya Udah Terus mak gimana? Kan saya udah bilang Mak masih kekeh Pengen dibeliin sepatu adinda Yang gambarnya daun singkong tiga Si jukpring bukannya jualan sepatu? Iya, dulu mau deket persambi Mampir dulu, kakak Dilihat-lihat dulu, kakak Mampir dulu, kakak Dilihat-lihat dulu, kakak Kamu kesana Temuin dia Mau apa, Kang? Astagfirullahaladzim Beli sepatu emak Yang masih kekeh Minta dibeliin sepatu adinda Yang gambarnya daun singkong tiga Didiah Iya Si jukpring malah jualan sepatunya Sepatu abal-abal Mirip gak? Sama yang asli Ya iya, itu masa mirip sama muka kamu? Kalau sekilas aja sih mirip, Kang Kalau diperhatiin sih jelas beda Bahannya kurang bagus Jaditannya juga kurang rapih Namanya juga abal-abal, Kang Coba kamu lihat lagi Siapa tau sekarang mah Bahannya lebih bagus Jahitannya juga lebih rapih Lebih mirip sama yang asli Siap Kamu gak aja nonton siur horor hari ini Belum ada cowok yang ngajak Harus cowok Iya Supaya kamu ngerasa ada yang lindungin Kalau kamu takut Kalau sama cewek Biasanya bayarnya masing-masing Kalau sama cowok Biasanya dibayarin Dasar Eh tapi Kalau kamu gak aja nonton Temenin aku cari sepatu yuk Males ah Gak punya uang Kamu temenin aja Gak usah beli Nah itu yang bikin males Kamu pulang ya Iya Duluan ya Iya Kenapa ngeliatin terus Enggak Lagi liat ke jalan Siap gerak Kencang kanan gerak Tegak gerak Berhitung mulai Satu Hormat gerak Tegak gerak Beri salam Selamat sore bos Selamat sore Istirahat di tempat gerak Kenapa sendiri Mana gugum Saya tinggal bos Kenapa Jalannya lama Pincang Tadi malam kejeblosolokan Macem-macem aja Iya bos Sudah Lupakan saja dia Ada yang harus saya sampaikan Harusnya ke kalian Tapi karena yang datang cuma kamu Gak jadi saya sampaikan ke kalian Saya sampaikan ke kamu aja Iya bos Saya sudah ketemu Ubed Sudah saya bilang ke dia Supaya kami tidak saling ganggu Supaya dia gak ganggu kamu Gak sok pengen ngajak kamu jadi orang baik Dunia itu butuh keseimbangan Ada siang Ada malam Ada baik Ada jahat Tak ada yang baik kalau tak ada yang jahat Tak ada yang disebut baik kalau tak ada yang disebut jahat Sebetulnya Saya pengen jadi orang baik aja bos Kamu itu kan dulunya pengangguran Miskin dan lemah iman Cocoknya jadi orang jahat Dan bukan jadi orang baik Setelah saya pikir-pikir Gak apa-apa deh jadi pengangguran dan miskin Tapi saya harus berusaha buat gak lemah iman Kenapa Jujur aja bos Saya takut suatu saat sial Lagi nyopet ketahuan Masih bagus kalau cuma dibawa ke kantor polisi Kalau sampai dibakar masa gimana Itulah sebabnya kamu harus selalu waspada Purbawi Sesa dalam menjalankan profesi kamu secara profesional Dapat melihat gejala dengan jalan menguaktabir selubung terhadap pandangan Sehingga setiap peristiwa dapat ditelaah Dikaji dan dimaknai Menjadikan diri kamu tidak ragu-ragu Tidak takut dalam mengambil suatu keputusan Aduh bos Kenapa? Saya pusing Pusing kenapa? Otak saya kapasitasnya kecil Susah nangkep kuliah dari bos yang banyak dan berat Terus saya harus gimana? Ijinin saya keluar berhenti jadi copet Jujur aja Saya selalu takut kalau lagi operasi Deg-degan Takut ketahuan Terus buat nyari anggota baru juga Saya gagal terus Oke Terima kasih bos Tapi ini akan saya pasang Sampai dulu kakak Dilihat-lihat dulu kakak Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati